Selain melalui pelabuhan Tanjung Priyuk Memudik, hari ini juga sudah mulai memadati pelabuhan Merak Banten. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi arus mudik di pelabuhan Merak Banten pada hari kelima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, kita sudah terhubung dengan rekan kami jurnalis Geruda TV, Aprian Syah di pelabuhan Merak Banten. Apri, bagaimana kondisi di pelabuhan Merak Banten? Apakah sudah mulai dipadati oleh calon pemudik? Silahkan Apri. Baik Cica dan juga Pemirsa, sejak subuh tadi hingga saat ini, tepatnya di lima hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, di situasi dan kondisi di pelabuhan Merak Banten ini, maksud kami, sudah mulai dipadati oleh penumpang. Namun belum ada antrian yang panjang begitu. Di sini juru kamera saya akan menunjukkan bagaimana situasi dan kondisi antrian di pelabuhan Merak Banten saat ini. Dan di sini bisa dilihat bahwa tumpukan atau antrian dari kendaraan di pelabuhan Merak Banten ini, belum adanya antrian yang panjang begitu. Karena memang diprediksi bahwa puncak arus mudik pada tahun 2024 atau Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah ini, diprediksi pada tanggal 6 April hingga 9 April 2024. Dan memang pihak ASDP sendiri menghususkan bahwa pelabuhan Merak Banten ini dihususkan untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 4, pemudik dengan menggunakan bus, dan juga pejalan kaki begitu. Menurut informasi dan data yang kami terima dari pihak ASDP Merak, bahwa kendaraan di pelabuhan Merak ini belum adanya penumpukan. Dan pihak ASDP menyediakan ada sekitar 40 hingga 45 kapal yang diseberang, yang diberangkatkan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauni Lampung perharinya. Dan juga diprediksi bahwa untuk saat ini juga penumpang yang berangkat dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauni Lampung, perharinya itu ada 30 hingga 31 ribu penumpang, ada pemudik yang menuju Pulau Sumatera begitu. Jika tadi saya berbicara bahwa pelabuhan Merak ini dihususkan untuk pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4, menggunakan bus, dan juga pejalan kaki, lalu bagaimana dengan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 atau motor. Pihak ASDP telah melakukan pengalihan untuk kendaraan roda 2 sejak tanggal 3 hingga tanggal 9 April 2024, bahwa kendaraan roda motor atau sepeda motor maksud kami sudah dialihkan melalui pelabuhan Ciwandan, yang mana lokasi pelabuhan Ciwandan ini sudah maksud kami berjarak kurang lebih 30 menit dari pelabuhan Merak Banten. Dan juga untuk saat ini pihak ASDP Merak juga menyediakan pelabuhan Bojonegara untuk atau dihususkan untuk kendaraan trek bermuatan besar begitu. Selain itu, dengan adanya pengalihan untuk pengendara sepeda motor dan juga kendaraan atau trek bermuatan besar ini, bertujuan agar tidak adanya antrian yang panjang dan penumpukan begitu di pelabuhan Merak Banten ini. Dan tadi kami mendapatkan informasi bahwa pihak ASDP Merak Banten menghimbau kepada para pemudik yang belum mendapatkan tiket dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakahuni Lampung agar kiranya segera membeli tiket melalui aplikasi Perizi atau website resmi dari Perizi begitu. Selain itu juga bagi para penumpang yang sudah mendapatkan tiket untuk menuju pelabuhan Bakahuni agar kiranya juga datang ke pelabuhan Merak ini kurang lebih 2 jam sebelum keberangkatan untuk mengantisipasi nantinya adanya penumpukan dan antrian yang panjang. Jika melewati waktu atau batas waktu check-in, maka sangat disayangkan yaitu hangusnya tiket menuju pelabuhan Bakahuni begitu. Baik Cica dan juga Pemirsa, sebelum saya mengakhiri informasi dan situasi dari pelabuhan Merak Banten ini, saya akan menutupnya dengan pantun. Mudik kesemua, baik. Apri, selain menyediakan 45 kapal seperti yang Anda sebutkan tadi, apakah ada strategi lain yang disiapkan oleh ASDP untuk mengantisipasi adanya antrian panjang kendaraan saat puncak arus mudik nanti? Apri. Ya Cica, untuk antisipasi sendiri dari pihak ASDP, memang untuk saat ini belum ada antisipasi lain selain mengalihkan kendaraan dari kendaraan roda 2 maksud kami dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Ciwandan dan juga untuk terkukuran besar menuju pelabuhan Bojo Negara. Namun tadi pihak ASDP terus menghimbau kepada para pemudik agar kiranya datang ke pelabuhan Merak ini maksimal 2 jam sebelum keberangkatan dan juga dihimbau sebaiknya jika 3 jam juga lebih baik begitu Cica. Jadi bagaimana pantunnya Apri? Ya sebelum saya menutup informasi dari pelabuhan Merak Banten ini Cica, saya akan menutupnya dengan pantun. Mudik ke Sumatera sama si dia, jangan lupa jalan-jalan ke Danau Toba agar mudik ceria dan bahagia. Tonton dan pantau arus mudik hanya di Garuda TV saja. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Cica kembali ke studio. Terima kasih Apri atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Terima kasih telah menonton!